Pemirsa, selama pemuda berusia 20 tahun, warga Kejamatan Tayak, di sasihan Tauraya, Kabupaten Ketapang, juga melakukan pecahbaran adat di kolom umur, akhirnya dibekuk oleh anggota Polsek Nangatayak. Tersangka dibekuk saat disembunyi di rumahnya, dan langsung dikirim ke Polsek Nangatayak, sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka berinisial BR ini, Tega mencabuli korban yang masih berusia 15 tahun, lantaran hubungannya dengan korban tidak disetujui oleh orang tua perempuan dengan alasan berbeda status, karena dirinya hanya orang miskin dan korban adalah anak orang kaya. Tersangka mengaku bahwa dirinya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah kediaman korban yang tinggal tidak jauh dari rumah tersangka. Berapa kali melakukan cabunnya? 2-3 sampai 2-5 kali perkiraan. Perkiraan? Kamu sendiri yang lakukan? Iya. Di mana itu? Di rumah. Di rumah perhubungan, Pak. Sementara itu, kaset reskrim AKP Eko Mardianto membenarkan bahwa kasus cabulin dilakukan tersangka dilakukan terhadap siswi yang duduk di bangku kelas 9 SMP Negeri 1 Nangatayap. Akibat perbuatannya, tersangka BR dikenakan pasal 81 ayat 2 dan atau pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dari Kabupaten Ketapang, Gusti Edy Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.